Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi pada pagi dini hari ini. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, gunung ini erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter di atas puncak. Kolom abu yang berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal mengarah ke arah timur dan selatan. Buntut dari erupsi ini, Bandara Samratulangi pun ditutup sementara. Kepala PVMBG mengimbau agar masyarakat yang berada di sekitar Gunung Ruang tak memasuki wilayah dengan radius 7 km dari Pusat Kawah Aktif. Ia juga mengungkap masyarakat harus mewaspadai erupsi yang menghasilkan awan panas, lontaran material pijar, dan paparan abu vulkanik. Ia juga menjelaskan banyaknya material hasil erupsi yang dikeluarkan membuat runtuhnya tubuh gunung. Alhasil, materialnya pun memasuki laut dengan volume yang cukup besar sehingga berpotensi untuk memicu terjadinya gelombang tsunami. Sebelumnya, erupsi ini juga menimbulkan gempa sejak pukul 00.15 hingga 01.15 waktu Indonesia bagian tengah. Semoga saudara kita di sana dalam kondisi baik-baik saja ya guys. Share informasi ini ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.